Penampilan drama kolosal Sumpah Palapa oleh Patih Gajemada ini disuguhkan bagi warga agar memahami jika perbedaan itu adalah hal biasa. Yang penting perbedaan tersebut tidak mencerai beraikan keutuhan bangsa atau bineka tunggal ika. Satu masyarakat antusias menjaga lingkungan dengan cara dan pihak kira mereka ya. Pak Inggi sudah berhasil memandu masyarakat sini dan seluruh masyarakat pecinta lingkungan untuk bersama-sama mencintai dan melestarikan. Ada yang membawa makanan, bahkan makanannya sendiri diberikan sama ikan gitu ya. Itu karena mereka memang memahaminya caranya seperti itu. Apa yang mereka makan, apa yang mereka suka ternyata juga disajikan ya. Tidak ada kepala sapi disini juga ditanam disini sebagai rasa, misalkan besarnya rasa ingin memiliki dan melestarikan. Usai drama Sumpah Palapa, arak-arakan kepala sapi dan 21 gunungan hasil bumi di arah keliling desa memperingati Satu Suro dan arak-arakan berakhir di hutan bambu. Tradisi turun-temurun ini menyedol teribuan pengunjung yang berjubel ingin menyaksikan upacara penanaman kepala sapi. Setelah toko adat desa membacakan sebuah mantra, tumbal untuk sumber mata air sumber mucur ini langsung dikubur di atas sumber mata air. Dan sesajen lainnya dilempar ke sumber mata air untuk makanan ikan. Gunungan hasil bumi yang sempat diarak lantas diperebutkan warga. yang berharap diberi berkah di tahun mendatang. Dan dijauhkan dari segala bencana, terutama bencana erupsi Gunung Semeru. Ya dari nenek moyang dulu itu. Ini bu rebutan apa aja bu? Ini dapat sayuran ini. Dapat sayuran, kubis, tomat. Ini rencana buat apa itu? Ya untuk masalah. Untuk masalah ya? Ya ya. Amat Arief, KTV. Ratusan warga desa Terawas, kecamatan Terawas, Kabupaten Mocokerto, kami siang saling berebut anca atau gunungan yang berisi hasil bumi, serta jangka.